hai oke cek sound cek sound cek sound yang kembali lagi lagi dan lagi channel Jipo Oke dan sekarang kita akan kembali memainkan pipa 19 Telsic remote setelah sebelumnya nah sebelumnya itu oh iya sebelumnya itu kita berhasil menang Liverpool 4-1 lagi soal ke final dan kita juga masih menang FA Cup long game surprise tapi sayangnya kita kalah lawan Foxy tersebut kosong ya ini udah masuk deadline day di pusat transfer ya emm gimana mungkin gua bakal mainin satu pertenggan aja kayak yang Pulham ini kali ini sisanya lawan Aslan Villa dan Watford ini mungkin di episode selanjutnya karena kita harus habis itu main Liga Champions lawan Leverkusen atau bakal jadi berberat dan kita juga belum ketemu di apa sih kebutuh masa final lagi di final Kabo Cup ini bakal jadi modal bagus untuk kita buat latihan ya ayo latihan apa sih emm persiapan ini ya oke dan ikanlah kan berdasarkan comment dan berdasarkan opini gua berdasarkan situasi pemain kita Oke kalau punya buat kita overall rating kita paling atas dan yang paling atas adalah Eden Hazard ya di WD Kevin De Bruyne dan Rol Kante ama Kepa dimana keempat pemain ini overall ratingnya udah 90 ya jadi teman-teman mengerti kenapa emm buat tadi emm score art seperti itu karena sepertinya kita emm meskipun bisa dibilang score kita total 41 tapi nanti ya kita bisa ngepul beli pemain lah makinnya kalau pun mau beli pemain siapa coba enggak ada udah lah enggak gua pikir pembelian kita tadi udah cukup lah kayak waktu ya buat dia berapa transfer pemain yang ada tapi nanti di beberapa jam terakhir ada loan-nya ada loan-nya buat loan bisaka udah pasti gua reject no saya tidak menerima pinjaman apalagi jual oke emm kita motivasi dulu biar ini biar main-main kita bisa menangin lagi di primer league sebenernya ya lanjut 8 jam one over buat Kennedy jadi agak janggu mainin sih Oh ya Kennedy kan kemarin itu kan sempet diopon sama Woto ya cuman tiba-tiba kontaknya sama Kennedy tolak tuh jadi dia nggak jadi pindah dia ke hampir lupa bilang emm kita masih prodial no kita bersama itu di tiga kompetisi beda-beda tonton jangan lupa oke Hai masih jam Hai nantap obatnya gede masih popok bak ke ini ke aku pilih lagi ke PSG Pak oke Hai masih lanjut terus Hai ada loan-nya lagi buat Kennedy kayaknya pada pengen menjemput Kennedy ya tapi gue sih nggak mau gue pengen nyimpen dia nyampe akhir musim hitungannya itu kan kita disini udah main-main sampai menjemah air musim kan jadi ya udah gitu tuh awasnya musim setatu usaha pemain-main yang berpemain Moonly Chelsea itu gue perempakan sebagian deh yang nyampe gue jujual semua nggak enak juga sih asli Oke dia udah satu jam lagi menjelang ini musim setengah buat ada loan offer what more dari turun tab diunggah itu tapi no itu biasa ya bakal mencoba menahankan pemain-main semakin Hai udah kita Hai ke dan gua pengen cek dua bapak ternyata dihiga inggris Hai aslam sila emm memotur hantai tadi asumnya cepet beli martinesh gua atau martinesh yang ML nyeri ML atau enggak tuh gua enggak tahu kayak cuma tuh tadi ada nama basong-basong mantap main sepuluh sekali ya hitung nama long dijual tuh ya terus kita beli pulisnya sama lepot tapi kita jual alonso ke heel dan tru di get ya kalau di si bekiri itu sekarang udah ada ini udah ada doku saya jadi gak jemaah salam menurut gue ada manzuki ke ini ke kisah pelas menaik nih tapi mereka jual benteknya sama Mekat Venahout ya terus dari aku dari Everton mereka beli pemain kita ke heel sepuluh ek diet tuh kayaknya aku atau bener-bener tau enggak deh sederah kummen saya berliho get ok jual sama mereka oke dan eh emm kayaknya ini berarti kurang cuma minjem pemain tuh Underhorn nama Shisinovic di beli sama Harithfield dan mereka menjual jual benson jadi nanti kurang orang kita tuh nggak mereka ngapa-ngapanya tuh juga nanti aku tuh cuma jual pemain cuma jual pemain dong tuh ya saya beli jual G terus kita beli Delight sama Piet oke nah itu mereka jual pemain dan Siti cuman ya nuker ditungannya kan kita kan nuker sama itu sama lepot saya kan dia juga mau dijual kan dia udah lambat deh yaudahlah ini tuker aja daripada ini dan MU beli Shafik sama Tony Cross tapi mereka jual pop-pop wah itu agak gila sih gua bilang sih jual pemain muda-muda pemain potensi mereka gitu tuker sama Shafik sama Cross gila juga sih taklif ikau sama Icarly ke Spurs berarti Spurs makin kuat-kuat gila sih emm Stock City Luis Adriano ke Stock Gey Bennett ada WSM sama itu wapot tadi nggak beli pemain terus wap jual Rudy Cavalero kalau udah menet oke kayaknya udah gitu aja kali ya Hai apa ya meskipun kita punya tanggung baju 90 juta tapi menurutku pemain kita ini udah terlalu Hai over power Hai apa-apa yang bisa kita sampai nggak ada enggak ada enggak ada ya udah kita lanjut aja ya Hai dan dengan begitu berarti kita berakhir Hai saat transfer sekaligus kita akan melawan fullham Hai di awal Februari tentunya Hai ini bisa dibilang Debbie karena kalian membuatnya ini bahasa daerah London juga fullham dan Chelsea tapi fullham tuh dari London cuman nggak begitu diperhitungkan Hai kenapa mau mereka tetep oleh Arsenal dan Hai ya minasi pelawas depan bulan Januari ada nama Dukure dan nama ngepilebun yang naik tuh second away berapa kali masih kombinasi cuman Hai beberapa kali gagal tapi nggak jadi masalah kita punya kedua pemain itu pasti bakal dapat tempat di peringan sekarang lawan Hai ini lampu lain maka bisa remain mereka ya Hai ya kita oke dan situasinya pun di pemerik lagi random tuh Hai saat terpaut tiga poin mali percuali dan asma wop 4 poin Hai atasnya kelewatan si akhirnya masih jadi top call kita dengan 10 gold jadi jangan lupa Hai eh dan kita bisa langsung aja yang fullham kali ya jangan rasa basa basi Hai dan ya ini dia saatnya kita dimana emg gua menurutkan gua pemain beberapa kekuatan penuh ya karena tentu yang merotasi 23 pemain dan gua juga mainin Togel AZ yang belakangan agak jangan gua mainin karena emang kita baik banget pemain winger ya dan juga Evan baik muda masih depan kita ya bisa dibilang udah gua bilang tuh dia next John Terry sih nggak bisa bohong sih bener deh jangan-jangan saya pemain-pemain Chelsea itu di bawah 18 tahun saya dapetin tempat kan di Chelsea itu apalagi Chelsea itu terkena dengan beli-beli pemainnya itu kan jadi dengan karena itu jadi mereka jarang bisa memanfaat pemain muda mereka dan gua mau mencoba memasakkan hal tersebut dengan memainkan satu atau dua pemain muda mungkin ya betulnya kayak sekarang gua baru bisa main event mungkin kedepannya gua bisa main yang lain-lain ya seperti yang sudah kita lakukan beberapa pertanyaan sebelumnya meskipun emang kadang tuh set efeknya nah kita ya itulah entah kepleset atau gimana tapi ya itu demi biar main-main muda kita ini dapet jam terbang nanti bukan oleh manajer lainnya gitu temen-temen bahwa temen-temen gak malam juga ya baik gua sekarang nekat nih gua ngabut pemain lagi kan hitungannya kan ini gua bukan masa udah berdiskusi dengan kaitan segala macam ya gua udah memutusin udah sekarang lihat statistik pemain kita udah sekarang kita juga liat lah kita masih di base defensive jauh ini udah dan kita juga gak bubuk ama sih dalam bisnanya takut gaung lawan sih itu sih yang penting sih dan Evans bener-bener sih asli itu dia kalau ibadah tuh apalagi kan dia main inggris juga kan dan kita harus dibiayakan main-main inggris cuman Evans dan Lofutik juga lebih di bench mungkin kita masih punya hotstone odoi kali ya iya kita punya hotstone odoi emm dan dan apalagi oh iya temi abraham tuh ada muslim mount gitu-gitulah dan ini ada berdiskusi kayak pasti biasa punya gaung kita ada dan ada 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 temennya ya tadi gua taro DJ gua tau kita bisa masukin dia di bubuk kedua seperti biasa pemain muda tuh adalah kebiasaan gua meskipun 1 atau 2 pemainnya jadi masalah yang penting ada pemain muda dari fullham mereka punya oh tapi yang jelas mereka pemain 433 itu oke dan langsung dari Stefan Bridge Chelsea lawan fullham ya oke oke kekucik ya itu kulre kulre liat kulre liat kulre liat asli kueta asli kedepan asli kueta Tolgen Hazard Tolgen Hazard uh timo Erlen masih gagal dia sayangnya kalo jadi gua sih itu bagus sih itu kalian 1x1 karena untuk fullham di 14 menit bulan pertama rosing golokante dapet itu Evan sekarang coba nyamperin oh gagal dia sayangnya kulre liat posisi itu Evan di kueta boleh bayang nih waduh itu kosong banget sih untung kepa bisa nyamperin gawang kita kembali lagi jadi pahlawan kepa rasanya yang luar biasa buat gawang Chelsea masih aman tuh ya dimulai lantaran dimulai lantaran masuk ke Tolgen Hazard dan si Tolgen Hazard overdrive dan Hazard waduh gak bisa sayangnya dan pelanggaran ternyata belakang oleh pemain-main fullham tapi itu ada apasih Tolgen Hazard bentar juga sih ada posisi seperti itu dan iya dia di ramp mesti di hold sama dia bagus sekali dia Tolgen Hazard buat pahlawan kompensial sih kalau pemainnya baik banget berubah ya kayaknya enggak tau kenapa tapi bisa merasakan hal tersebut gitu saya ternyata beberapa beberapa pemain itu unfamiliar gitu oke saya bilang mungkin banyak pemain prospek gitu ya kali ini oke dan ini dia pahlawan akan lakukan oleh Kevin De Bruyne saya lihat apakah apakah keputusan dia apakah dia langsung menembak atau terpahasin mungkin sepertinya dia terpahasin kali ya terpahasin Timo Werner masih Werner saya yang tangkap sama Fabio tau pelang sebelahnya tadi Kevin Azard lihat Kevin De Bruyne aduh di Kueta malah gagal dia 3 menit akhir sekarang masih kosong-kosong jangan ulangi penemuan pertama atau pertama-pertamanya kita ketinggalan tuh agak bahaya sih oke untung dapet tuh jenazat sudah kedepan dengan Kucik Kucik oke trainer aduh Kevin De Bruyne waduh strong with this team emang sih defense kita bagus tapi gak tau kenapa defense kita tuh stuck gitu loh dan gue pengen coba memfati pemain-main kita yang ada gitu loh demi bisa melancarkan saran yang lebih efektif oke itu dia waktunya pun harus berakhir dengan kolor kacamata gak kebayang sih kita udah berapa kayak pertandingan ya baru ketang itu selalu kosong-kosong gitu ini harus jadi bahan evaluasi sih tapi yaudahlah oke waktunya balik kosong-kosong nomornya balik 2 gak gitu ya temen-temen ya aduh kalau masih gitu gue bingung sih asli kalau kante coba kedua aduh belum apa-apa udah di intussep kosong belakang tuh samping kosong itu untung dia gak pasi oke tackle bagus dari ternyata 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 itu kan itu yang gue bilang itu yang gue bilang jokornya tuh bagus dia main di fullback kiri dia sejauh ini dia mati di open lap so-show bisa lakukan hal-hal terduga kayak gitu kan ya kayaknya tuh sendi movement dia tuh tadi kan yang teklah duluan tuh itu benar-benar murni dari dia mulai tuh bagus sekali untuk eksekusi dari Kevin Dewey dan asis dari Wynon jangan lupa ya berarti Wynon gak egois tuh membuktikan diri ya bagus sekali The Brune ini yang kita butuhin sih dan kita unggul slow cross untunya 5 goal yang udah banyak juga dia menyadar gua dan mengingatnya juga bisa ganti pemain kali ya emm Henshne boleh deh masuk Allstone Odoi boleh satu lagi Wundi Saka kali ya gak apa-apa lah kita kasih baik-baik jam terbang buat pemain-main muda soalnya kalo misalnya mereka gak dikasih baik-baik jam terbang kasihan gitu merata sekali kita drop lah gak apa-apa karena emang demi ngasih baik jam terbang kepada pemain muda jadi ya gak jadi masalah rasnandi pulham dapet ini kolokante The Brune lihat Henshne Henshne pemain muda Henshne mendang wow Henshne pemain muda kita berhasil ya tako yoi gak sia-sia kan mau mencari pemain muda kita itu lah kebuktian diri dari seorang Henshne Henshne gue lupa lagi jadi dia gimana tuh ya pokoknya itu lah dia gak usah pemain lokal deh seinget gue deh kalau gak ya udahlah kenal ini lord biasa banget long shot menipu Mbak Bishio dan tuh saya asis dari The Brune ya tadi ya gak usah ya bagus banget membuat kita oke menjauh 2-0 tentunya dan gak sia-sia dia gue main itu gue pendali ya di frame dulu nice ya dari Henshne aduh terbosan Schudler crossing Dokore gagal ngamanin bola tapi kepa di belakang tuh kalau gak ada kepa sih ya udahlah ya tuh Dokore tuh sekarang telat gitu posisi dia tau jauh tuh untung gak ada kepa di belakang jadi gaung kita aman jauh wireless kang passing ke Henshne Henshne lihat ke ujung ada Wan Bisaka oke Bisaka lihat Hotson Odoi masih Hotson Odoi berlari bawa bola mencoba crossing Henshne crossing di tepis tadi tapi untungnya ada Eden Hazard baliknya tak goal crossing dari Hotson Odoi tadi itu ya iya main mengganti kita pada backboard peran ya eh itu Henshne bagi si itu Wernan gua saking seneng sama Henshne gua kirain Wernan tuh Henshne karena rambutnya mirip gitu tapi yaudahlah Eden Hazard yang penting bisa ditanya tak goal bagus banget buat Eden Hazard baru tiga dia udah baik juga dia bagus lah Eden Hazard ya bagus lah Eden Hazard ya dan gua gak mau hampir kejadian itu tulang lagi kayaknya crossing untungnya gua kik antama waktu pun tiga menit Evans sekarang kasih Christiansen kasih ke Golo Kante kayaknya ke depan bagus banget aduh gak dapet crossing Odoi itu kalo bisa jadi pelantai kita itu eh tapi ini jadi pelantai mereka nih itu aja deh kayaknya dapet itu oh Evans next event dari Evans oke masih bisa sekali serangan Kevin De Bruyne masih Kevin De Bruyne coba crossing ih hmm dibuang itu itu glitch ya asik oke pada pengen nangkep tapi gak bisa yaudahlah keuntung untuk kita tentunya Cornell sekarang untuk Chelsea ya ya gua kan pemasuk jam gitu masukin oh sih starting line up tidak penuh kan menurut gua sekarang ini samping yang terbaiknya terjauh ini sih soalnya kita jam samping yang tak terdouble gitu oke dan sekarang Cornell untuk Chelsea level crossing Timo Werner disitu masih gagal sayangnya dia ya dengan itu mengairi bug 2 dengan hasil kemenangan 3-0 ya setelah sebelumnya kita kalah all-stock city dimukulkan bahwa permilek itu emang kesayangan itu randomnya kelewatan ya tapi sekarang kita bahasnya menang ya menjelang sisa-sisa akhir masih jabatan gua sebagai manager Chelsea gitu loh ya dan penampilan bagus tentunya orang kita atung jempo buat Henshnei dan Hotson Odori yang Hotson Odori yang Hotson Odori nanti assist dan Henshnei 1 goal gua tadi agak kaget tuh yang senderannya Wernoth gua kira tuh Henshnei atau Wernoth yaudahlah biasa lah kalau reaction tuh selalu gitu kaget ya ketika ya not bad lah emm ngebobok amat lah kita 7 shot di mount target tinggal gua bagus kali video ini ya oke tapi emang kadang-kadang tuh kroma kita tuh position jadi kita berbawah efisiensi yang namanya tuh sengan balik kalau gua sebagai manager emang udah tipikal kayak gitu kalau temen-temen cek video-video gua dari sebelumnya mungkin emang game-main gue udah kayak gitu dan ya dengan dengan 2,3 rating dan mungkin Henshnei bisa gua kasih ke tempat kalau misalnya ini memungkinkan ya kalau misalnya jadi udah Kepat 3 penyamatan tuh ya bagus kali jadi Kepat oke ya gak bubuk amat lah oke dan sepuluh menang oke samping itu menangnya 2-1 semua terus kita juga lihat oke dan kita bisa latihan dulu kalau pemain kita bisa dilatih emm satu bolehlah kita kasih ke Henshnei pemain muda kita yang telah bahas yang kita kul Henshnei kamu emm latihan ini ya latihan 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 biar badanmu makin lincah ternyata dia potensinya adal terlalu heran juga gue oke dan mod naik 66 bagus sekali dari mod dan akhirnya gue naik kalau bisa ke sama itu tuh mau berantur biar mereka siap gitu di musim depan kalau ada manajer yang mau oke green approach transfer ya oke dan transfer buat guys Jensen ternyata kita harus ngebuang-buang pemain ini dulu ternyata kita harus ngebuang pemain ini dulu main yang ada di academy kita 50 ya bisa dibuang lah oke ini maksius udah udah 60 sih mungkin itu 17 tahun tapi potensinya jadi kecil sih kayaknya gue enggak lah oke ini start dulu gue delay itu emm nah max 0-0 naik sini striker dia dan ratingnya pun potensinya 54-94 oke bisa jadi pertimbangan ya bagaipun ini kecil tapi ya why not kita tetap promosiin kita kita kan punya striker ini kan punya striker banyak kan oke dia pemain dari Rotlandia dan dia utara ya oke maksud senang dia dikasih kontak gue ya emm boleh boleh tau tau kecil boleh tapi kita kan enggak tahu potensi ada kayak gimana ya oke uh setiap main-main tuh potensinya bagus cuman enggak tahu kenapa enggak 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 uj 머리 agar enggak 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 uni har kyk 아버 enggak 같이 saya sudah mulai menanyakan satu cd club, berarti dia pada saat lawan avansi harus dimainkan saya sudah melihat saya lepas, karena kita sudah punya kuper juga, sudah pasti saya reject, saya schedule buat jatuh abun emot ya emang belum berbaik, karena kita padat, kalau kita menang, padat sih oke, dan teman saja kita bakal aktif lah, dan gue pengen bikin dulu satu pemain tadi ah ini dia, mcdonald dimana mungkin dia bisa bikin potensi yang luar biasa kali ya di sales, di masa yang akan datang oke, biasa, karena gue fashionist kita suka lihat yang aneh-aneh dan ini dia, mcdonald wuhh, agi fashion asal-asal strength nya udah tinggi tuh sprint fit sama stamina udah tinggi tuh, lihat udah 70-70, gila kan jamping dia 70 apa sih, istilahnya mental fisikal dia udah bagus semua ini sejauhnya udah bagus sih ya udah, jadi 6-6, 6-6 ini tuh udah, dia udah fix jadi the next ya olivir jirat, jauh sih itu mungkin bisa, ya kalau lihat situasinya agak susah sih buat ingin main muda, tapi gue coba usahain buat lihat dia main ya, sekali atau dua kali lah kayak tadi ya tadi hensnay, siapa yang nyangka hensnay bisa netak goal kaya gitu gak ada yang nyangka apalagi gue yang gue tau adalah yang gue tau adalah yang gue tau adalah dia bisa bermain dan dia ternyata bisa membutuhkan potensi maksimal ya wah berarti ini, oh ternyata dia eh landi, apa sih landi utah world island ya gue nyata gue tuh kadang suka lupa gitu sama pemain-pemain muda gue sendiri gitu ya emang gimana emang kebiasaan sih oke, dan di klasmen wuhh ya, bisa diliat wow menggeser event full berarti event full ke playset dan Arsenal juga ke playset oke tapi berarti sisi point kita masih 4 kayaknya itu gak bagus sih selagi kalau temen-temen lihat tuh kita lorakkan villa dan kita gak bisa bakal lawan wasport di itu 2 hari berselang itu berarti ada satu penting yang harus gue ketahui sih karena kita pasawan emm apas itu lawan repercussion itu kita harus full full team hitungannya jadi kita gak boleh remain siapapun yang ada 3 champions karena objektif gue udah jelas gue mau juara di musim tahun gue sebagai manager sekaligus juga menghargai seorang ektrikasias yang emang udah mau pensiun oke oke mungkin sampai sisi ini pertama kita berdaya temen-temen jadi intinya kepesan gue adalah gue gak beli gue gak beli pemain di busan tanpa ini dan pemain yang ada ya dan buktinya adalah tadi dengan Heesne bahasnya mencetak goal ya itu jadi bukti selagi kita menang fullham 3-0 emm terus gawang promosika mcdonald ya dari landi utara juga dia dan dia naik di apa sih atributnya seperti itu dia bakal jadi next girot itu bisa gue bilang fix sih itu gak bisa bongong bener deh mungkin nanti bisa dilatih kali ya dia ya oke kayaknya sampai situ aja penemuan kita pada ini temen-temen jangan lupa di like share komen seperti biasa plus subscribe belum subscribe ya sampai jumpa dan sampai jumpa di pertemuan Continuing DANE 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 all out of debt